Ih aku gak suka liat dia. Kenapa sih handphonenya lebih bagus? Ih kan dia lebih kaya dari aku. Adik-adik kalian pernah gak kayak gitu? Ngerasa orang lain lebih hebat dari kamu dan muncul yang namanya Iri Hati Yes atau Sirik. Adik-adik hari ini kita mau belajar dari kisah Kain dan HBL. Selamat datang kembali di Cerita Anak atau Cerita Alkitab untuk Anak-anak bareng Kak Mehdi. Hari ini kita akan belajar dari kejadian pasal 4. Adik-adik kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal 3 eh salah pasal 4 ya kan ayat 1 sampai yang ke-16. Kita mulai ya. Judulnya adalah Kain dan HBL. Kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya. Nah adik-adik manusia itu Adam. Kalau kamu ingat cerita yang sebelumnya tentang manusia pertama Yes Adam betul sekali. Kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu hamil lalu melahirkan kain. Ih bukan kain itu itu kain taplak ini kain nama orang ya kakak atau anak pertama dari Adam dan hawa yaitu kain. Maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan kata si hawa. Lihat ayat 2 Selanjutnya dilahirkannya lah HBL Jadi kalau kain itu berarti anak keberapa ya teman-teman adik-adik guys Anak pertama betul sekali dan anak yang kedua dinamainya HBL Ih bukan itu itu barbel itu buat di gym beda Lucu kalian ini ya Lanjut ya Selanjutnya dilahirkannya lah HBL adik kain ya kan dan HBL menjadi gembala kambing domba Wow jadi HBL pekerjaannya sebagai gembala kambing domba Nah itu tuh suara kambing domba tuh Sementara kain menjadi petani Lihat ayat 3 sayang Setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan karena mereka berdua ini kerja zaman dulu itu ngasih persembahannya hasil dari tanah yang mereka usahakan pada waktu itu ya kalau misalnya sebagai gembala berarti hasil usahanya itu kambing dombanya dikasih kalau petani ya mungkin beras gandum dan seterusnya adik-adik ya Nah lihat ayat yang ke 4 Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya Nah ini tuh ini tuh gambar lemak tuh kalau kamu pernah makan samcan kan ada lemak-lemaknya tuh Nah waktu Habel kasih persembahannya itu lihat ini sayang lihat ayat 4 di tengah-tengah ini nih ya ini nih maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Wow jadi Tuhan menganggap persembahan Habel itu indah lihat ayat 5 tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Wah adik-adik lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram firman Tuhan lihat di ayat 6 firman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya wah adik-adik ternyata begitu kita mau iri panas muka jadi bete jadi muram itu kesempatan iblis untuk goda kamu lihat ayat 8 kata kain kepada habel eh marilah kita pergi ke padang bukan padang di sumatera barat ini padang padang rumput ketika mereka ada di padang tiba-tiba adik-adik wah tiba-tiba kain memukul habel lihat disini kain memukul habel adiknya itu lalu membunuh dia aduh serem banget lihat ayat 9 firman Tuhan kepada kain setelah dia bunuh adiknya ada firman Tuhan dimana habel adikmu itu jawabnya aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku wah ada anjing menggonggong adik-adik ayat 10 firmannya apakah yang telah kau perbuat ini darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah lihat ayat 11 maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang dari tanah yang mengangakan mulutnya mengangakan itu membuka untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu apabila engkau mengusahkan tanah itu maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi kata kain kepada Tuhan hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung lihat ayat 14 engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu wow wow lihat lihat adik adik di atas sambungannya ya dari sini aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku lalu lihat ayat 15 firman Tuhan kepadanya sekali kali tidak barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah not sebelah timur Eden adik-adik kamu belajar dari kain dan habel gara-gara iri hati dia membunuh adik kandungnya sendiri loh wah bahaya adik-adik hari ini kamu belajar untuk tidak boleh iri tidak boleh sirik lihat siapapun yang lebih hebat dari kamu kamu harus mengasihi mereka oke jadi adik-adik kita harus menghilangkan iri hati ya waktu kamu iri hati itu artinya hati kamu gelap terus kemudian hati kamu waktu panas panas ya jadi seperti api ya kan dan itu tidak bagus ini harus kita hilangkan pinter kamu kita berdoa yuk mari kita berdoa bapak di surga hari ini kami belajar dari kai dan habel bapak kalau ada diantara anak-anakmu yang menonton video ini pernah sakit hati pernah benci sama orang pernah gak terima orang lain teman-teman lain lebih hebat lebih kaya handphone lebih bagus uangnya lebih banyak Tuhan ampuni kami kami mau belajar mengasihi dan mau membantu orang lain kami mau belajar menerima diri kami tidak membanding-bandingkan dengan orang lain apalagi iri hati kami gak mau menyakiti orang apalagi seperti yang dilakukan kain kepada habel Tuhan tolong kami untuk kami punya hati yang benar hati yang baik dan roh kudus adalah penghibur kami Tuhan memberikan roh kudus buat hati kami mengingatkan kami melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain dalam nama Yesus adik-adik kamu yang gak mau iri hati sama-sama bilang amin pintar sekali sekarang mari kita jaga hati yang baru gak ada iri hati diantara kita supaya hati kamu bersinar jadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di cerita Alkitab selanjutnya da-da da-da rah selanjutnya selanjutnya